Intro Pertempuran yang melibatkan dua negara bekas Uni Soviet sampai saat ini masih berlangsung sengit Terbaru sebuah video ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 24 Januari 2024 Dalam cubikan video menampilkan adegan kelompok militer Rusia yang melayangkan serangannya ke posisi infanteri angkatan bersenjata Ukraina Tampak pada awal rekaman, tentara Rusia menerbangkan sebuah drone untuk memantau keadaan musuh Setelah itu terlihat empat prajurit dari serdada Ukraina yang berjalan keluar dari markas persembunyian Salah satu pasukan Zelensky tersebut melihat drone dan menyadari serangan akan datang Alhasil, satu dari empat pasukan Zelensky menembaki drone dan tiga lainnya lari berpencar Sayangnya, upaya tentara Ukraina menembaki drone sia-sia lantaran militer Rusia sehingga memiliki kontrol sesulam Disindukan dalam arah seunggahan, operator drone FTP pasukan POSPAT berhasil menghancurkan dua titik kuat Yang terangnya sebuah truk tegak dan kelompok infanteri angkatan bersenjata Ukraina di kawasan Lepong Terima kasih telah menonton! 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 Dalam hal ini api dapat ditembakkan dari posisi tertutup sehingga lebih sulit dideteksi Seperti yang terlihat dalam rekaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perang yang melibatkan antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung Keduanya semakin menjadi-jadi dalam saling menghancurkan demikian pertempuran Baru-baru ini sebuah video di akun telegram ET Moderasia pada Rabu 24 Januari 2024 Memelihatkan saat spesialis logistik terus berupaya memberikan dukungan logistik untuk unit-unit di zona distrik militar utara Setiap hari pasukan belakang kelompok pasukan barat mengirimkan amunisi, bahan bakar, dan pelungas, pakaian, makanan, dan air minum ke jalur kontak, menggerakkan dapur lapangan, ruang layanan umum, dan kompleks pemandian, dan binato Semua fasilitas ini diberikan untuk mendukung kinerja para pasukan di bidang perang Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momen penyerangan terhadap kendaraan militer Rusia Disebutkan dalam keterangan negahan kendaraan militer tersebut adalah 2C1 Carnation milik pasukan Rusia Berita Ukraina benar-benar tak memberikan kesempatan untuk pasukan lawannya untuk bisa beroperasi Sedangkan dasar terjadi seperti yang terlihat dalam rekaman Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet Terima kasih telah menonton Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia